Intro Bisakah luka yang teramat dalam ini nanti akan sembuh? Bersama, bisakah kekecewaan bahkan keputus asaan yang mengiris-iris hati berpuluh-puluh juta saudara kita ini pada akhirnya nanti akan kikis? Adakah kemungkinan kita akan bisa merangkak naik ke bumi dari jurang yang teramat curam dan dalam? Akankah api akan berkobar-kobar lagi? Apakah asap akan membubung lagi dan memenuhi angkasa tanah air? Akankah kita semua akan bertabrakan lagi satu sama lain jarah menjarah satu sama lain dengan pengorbanan yang tidak akan terkirakan? Adakah kemungkinan kita tahu apa yang sebenarnya sedang kita jalani? Bersediakah kita sebenarnya untuk tahu persis apa yang sesungguhnya kita cari? Cakrawala yang manakah? Yang menjadi tujuan sebenarnya dari langkah-langkah kita? Pernahkah kita bertanya bagaimana cara melangkah yang benar? Pernahkah kita mencoba menyesali hal-hal yang barangkali memang perlu disesali dari perilaku-perilaku kita yang kemarin? Bisakah kita menumbuhkan kerendah hatian dibalik kepanggaan-kepanggaan? Masih tersediakah ruang di dalam dada kita dan akal kepala kita untuk sesekali berkata kepada diri sendiri? Bahwa yang bersalah bukan hanya mereka bahwa yang melakukan dosa bukan hanya ia tetapi juga kita Masih tersediakah peluang di dalam kerendahan hati kita untuk mencari apapun saja yang kira-kira kita perlukan Meskipun barangkali menyakitkan diri kita sendiri Mencari hal-hal yang kita benar-benar butuhkan agar supaya sakit-sakit-sakit kita ini benar-benar sembuh total Sekurang-kurangnya dengan perasaan santai kepada diri sendiri Untuk menyadari dengan sportif bahwa yang mesti disembuhkan itu nomor satu bukan yang di luar diri kita Tetapi di dalam diri kita Yang kita perlu utama lakukan adalah penyembuhan diri Yang kita yakini bahwa harus betul-betul disembuhkan Justru adalah segala sesuatu yang berlaku di dalam hati dan akal pikiran kita Saya ingin mengajak engkau semua memasuki dunia ilir-ilir Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Semua kecenderungan Bocah Angon adalah Seorang pemimpin nasional Bukan tokoh golongan Atau pemuka suatu Gerombolan Selicin apapun Pohon-pohon tinggi reformasi Ini sang bocah Angon Harus memanjatnya Harus dipanjat Sampai selamat memperoleh buahnya Bukan ditebang, dirobohkan Atau diperbutkan Dan air sari pati blimbing lima gigir Itu diperlukan oleh bangsa ini Untuk mencuci pakaian nasional Pakaian adalah Akhlak Pakaian adalah sesuatu Yang menjadikan manusia Bukan binatang Kalau engkau tidak percaya Berdirilah engkau Di depan pasar dan copotlah pakaian Maka engkau kehilangan Segala macam harkatmu sebagai manusia Pakaianlah yang membuat manusia Bernama manusia Pakaian adalah pegangan nilai Landasan moral Dan sistem nilai Sistem nilai itulah Yang harus kita cuci Dengan bedoman lima Lima Sampai jumpa 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 Sampai jumpa